Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron satu cinta dua hati Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Fahri yang akan sangat ketakutan Apabila nantinya Tania sampai mengetahui Jika Fahri adalah ayah kandung Naila Dan juga Arsha Ya, Fahri takut apabila nantinya Tania sampai berbuat nekat Kepada Naila dan juga Arsha Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Rido hampir saja mengetahui siapa suami Salwa sebelumnya Semua itu Rido dapatkan dari anak buahnya Dimana anak buah Rido datang ke Semarang untuk mencari tahu informasi Siapakah yang telah menyewa rumah Bu Ratih Yang ternyata memang adalah mantan suami Salwa ya Untung saja berkas tersebut lebih dulu sampai ke tangan Naila Sehingga akhirnya Naila pun bisa mengamankan berkas-berkas tersebut Naila pun sangat berharap Fahri bisa membantunya dalam menyelesaikan permasalahan ini Karena Naila tidak mau jika Rido sampai mengetahui bahwa Fahri adalah ayah kandung Naila Ya, sebenarnya disini Naila bukannya mau membohongi Rido ya kawan-kawan Namun Naila mau menjaga perasaan Rido Naila takut apabila nantinya Rido mengetahui jika Fahri adalah ayah kandung Naila Rido akan meninggalkan Salwa dan akan berhenti untuk peduli kepada Salwa dan juga Naila serta Arsya Begitu pula dengan Fahri Fahri takut apabila nanti Tania sampai mengetahui jika dirinya adalah ayah kandung dari Naila dan juga Arsya Tania bisa saja berbuat nekat ya kawan-kawan Karena Tania adalah orang yang sangat kejam Ya, Tania seperti tidak memiliki perasaan Bahkan cenderung lebih ke arah psycho ya kawan-kawan Kemarin saja ketika Tania melihat Fahri sedang berdua-duaan dengan Salwa Tania langsung mencelakai Naila ya kawan-kawan Apalagi jika nanti Tania tahu bahwa Naila ternyata adalah anak kandung Fahri Tak bisa terbayangkan betapa kejamnya Tania nanti akan memperlakukan Naila dan juga Arsya ya kawan-kawan Namun sejak Fahri berubah dan semakin sering untuk menemui Salwa Sejak itu Tania berubah dan jadi mulai berbuat kejahatan terhadap Salwa dan juga kedua anaknya Nah, sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tania merasa bahwa Fahri adalah miliknya Dan tidak ada orang lain yang berhak memiliki Fahri kecuali Tania Ya itulah mengapa ketika ada seseorang yang dekat dengan Fahri Tania selalu mencelakai orang tersebut Karena Tania tidak mau jika Fahri sampai meninggalkan dirinya Cinta Tania kepada Fahri sampai membuat Tania buta ya kawan-kawan Atau lupa dengan apa yang seharusnya Tania lakukan Ya, meski Fahri dekat dengan Salwa dan juga Naila Seharusnya Tania tidak memperlakukan mereka seperti itu Karena Salwa juga saat ini adalah istri Ridho Dan Naila juga termasuk anak Fahri ya kawan-kawan Sehingga tidak mungkin Salwa dan juga Naila akan merebut Fahri dari Tania Sebenarnya jika Naila ataupun Salwa jujur tentang perkara ini kepada Ridho Ridho tidak akan meninggalkan Salwa dan juga Naila ya kawan-kawan Bahkan mungkin Ridho justru akan semakin sayang kepada mereka berdua Namun ketakutan di hati Salwa dan juga Naila akan bayang-bayang ditinggalkan oleh Ridho Hal itu membuat mereka berdua justru malah menutupi sebuah fakta yang sangat besar ya kawan-kawan Ya, fakta ini tentunya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak kapan saja Apalagi Fatan juga sedang aktif untuk mencari tahu informasi tentang masa lalu Salwa Dan juga apa yang membuat Salwa sangat ketakutan Dan keluarga Ridho yang terlihat sangat mengurung diri dari kehidupan bersosial Mungkin sebenarnya jika Naila ataupun Salwa jujur bahwa Fahri adalah ayah kandung Naila Ridho bisa memahami ya kawan-kawan meskipun ada kekecewaan Karena Salwa dan juga Naila tidak mengatakan hal itu dari dulu Alasan Salwa sebenarnya karena Salwa tidak mau mengungkit masa lalu Yang sudah lama Salwa kubur ya kawan-kawan Karena Salwa tidak mau membuka luka lamanya Ya, namun apapun itu Semoga saja Salwa dan juga Naila bisa menemukan momen untuk berkata jujur kepada Ridho ya kawan-kawan Karena Fahri juga sangat takut Apabila nantinya hal ini lebih diketahui lebih dulu oleh Tania ya kawan-kawan Pastinya Tania akan melakukan hal-hal yang negatif Wah, wah, wah Di antara Fahri, Naila dan juga Salwa Mereka sama-sama memiliki ketakutan untuk berkata jujur ya kawan-kawan Salwa dan juga Naila takut berkata jujur kepada Ridho Karena ingin menjaga perasaan Ridho Sementara Fahri membohongi Tania bahwa Salwa dan juga Naila serta Arsya adalah mantan istri dan juga anak-anak dari Fahri Karena Fahri ingin melindungi mereka dari kejahatan Tania Nah, makin seru kan? Makin geriket dan makin membuat kita semua penasaran Makanya nih, jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan Sinetron Satu Cinta Dua Hati Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita Sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!